Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan menjelaskan Bagaimana cara Mengukur tegangan pada Rangkaian horizontal Nah, pengukuran tegangan pada rangkaian horizontal Dilakukan Apabila Tidak ada tegangan tinggi Yang keluar pada playback Nah, sekarang kita akan Mulai Pertama-tama sebelum mengukur tegangan Yang ada pada rangkaian horizontal Kita ukur terlebih dahulu Atau tes dulu tegangan tingginya ada atau tidak Ya, bisa kita lakukan dulu Walaupun tadi Walaupun sudah pernah diukur Tapi bisa dipastikan kembali Apakah tegangan tingginya ada atau tidak Nah, sekarang caranya kita dekatkan Obing atau pang Kemudian Pastikan Tidak ada Rangkaian yang Coslet Di Mesin televisi Kabel AC-nya dirapikan Bisa dalam kondisi dibalik Kalau PCB-nya di atas Kemudian kita dekatkan Obing Atau tang Kemudian On-kan dulu Saklet Kemudian Hubungkan Susu kontak Pada stop kontak Dan amati Ada tidaknya terbilangan tinggi Yang ada pada Kabel Playback Nah, ternyata tidak ada Jadi Lepaskan kembali Spectre atau stop kontak Pada stop kontak Boleh juga di-offkan Sakletnya Nah, berarti Kesimpulannya bahwa Tidak ada tegangan tinggi yang keluar dari Playback Nah, sekarang kita lanjut Bagaimana cara mengukur tegangan Yang ada pada rangkaian horizontal Karena tidak adanya tegangan tinggi pada layar Ini diakibatkan Rangkaian horizontal tidak bekerja Nah, sekarang nanti Kita akan melihat Atau mengukur Atau mengetahui persyaratan apa saja Yang harus dipenuhi oleh Rangkaian horizontal Supaya bisa bekerja Sehingga ada tegangan tinggi keluar pada Kabel Playback Nah Untuk keselamatan kerjanya Sebelum mengukur tegangan Ini tudung anoda Atau kabel Playback Dihubungkan pada anoda tepung gambar Dipasang Boleh dibantu dengan O-bing Atau tes-ping Untuk memasang Supaya nanti Tidak ada Tidak berbahaya Bagi Anda Ketika mengukur tegangan Apabila tiba-tiba Ada tegangan tinggi yang keluar dari Kabel Playback Nah, sekarang Nah, sebelum mengukur tegangan Apa rangka horisontal Harus diketahui dulu Di titik-titik mana saja Yang harus Diukur tegangannya Nah, di titik mana saja Yang harus diukur tegangannya Yang pertama Anda harus tahu dulu Mana rangkaian horisontal Nah, rangkaian horisontal itu Dimulai dari Playback Jadi, kita bisa mengetahui dengan Mencari playbacknya dulu Nah Ini adalah playback Ciri-ciri playback itu Ada Kabel yang terhubung Dengan anoda tabung gambar Atau ada tudungnya Itu berarti Ini adalah Playback Kemudian Ada transistor yang dekat Dengan playback Pake pendingin Nah, ini adalah Rangkaian horisontal output Atau transistor horisontal output Ini juga bagian dari Rangkaian horisontal Kemudian Ada travel horizontal drive Sini Ada travel horizontal drive Ini juga bagian dari Rangkaian horisontal Kemudian ada transistor Horizontal drive Ini juga bagian dari Rangkaian horisontal Kemudian ada Horizontal oscilator Pada IC Horizontal oscilator Nah, kita lihat bagian bawah Kita telusuri Kaki-kaki masing-masing Komponen tersebut Itulah nanti Yang akan diukur Tegangan-tegangan Nah, sekarang Tegangan yang pertama Yang harus ada Pada rangkaian horisontal Adalah Tegangan pada input Playback Tegangan pada input Playback itu Ada Diketahui Dengan menelusuri Output regulator Atau tegangan regulator Sebesar 110V Atau ciri-cirinya Kita perhatikan Di sini Di rangkaian regulator Output regulator Ada elko Yang tegangannya 160V Atau 200V Sekitar 160V Atau 200V Nah Itulah filter Tegangan 110V Sehingga Kalau kita Telusuri Ini Ada resistor Masuk ke kaki Salah satu kaki Flyback Nah, berarti Di sini nanti Diukur Tegangan 110V Yang merupakan Input Playback Nah, sekarang Kita coba Ukur Untuk Pengukuran yang pertama Perseratan pertama Bekerja Rangkaian horisontal Adalah Harus ada Tegangan 110V Pada input Flyback Di sini tadi Nah, sekarang Kita letakkan Selektor switch Pada posisi 250V DC Karena tegangan Yang ada pada Rangkaian horisontal Itu DC Yang 110V Berarti kita letakkan Selektor switch Pada posisi 250V DC Selanjutnya Negatif tester Kita hubungkan Dengan ground Horizontal Ground horizontal Adalah pendingin ini Ini adalah ground Horizontal Atau Ground yang ada Di belakang tabung Ini ada kawat Yang ada Ini juga ground Jadi bisa juga Diletakkan Dihubungkan Dengan kawat ini Jadi bisa memilih Salah satunya Apakah di sini Atau di pendingin Nah, selanjutnya Pastikan Saklar on off Ini dalam kondisi Off Jadi Kalau masuk Begini posisinya Berarti on Kalau keluar Berarti off Kemudian Hubungkan Staker Dari kabel AC Pada stok kontak Ya Nah, sebelum Di On Pesawatnya Televisinya Atau mesin televisi Yang kita akan ukur Tegangannya Letakkan dulu Kabel testernya Pada titik yang akan diukur Nah, kita coba Letakkan Ya, nanti ini kita coba Lihat hasilnya Pada Kabel Titik yang akan diukur Tadi Input playback Disini Kita telusuri kembali Tadi berasal dari Output regulator Output regulator Sebesar 110V Ditelusuri Melalui resistor Difilter oleh Elko 160V Atau 200V Kemudian masuk ke Salah satu kaki Playback Inilah kaki input Playback 110V Nah, setelah dipasang Kabel atau Prog Positif Multitester Atau multimeter Kita on Sakelarnya Ya Nah Apa yang terjadi Ternyata Tegangannya Menunjuk ke kiri Nah, berarti ini Ada kelainan Ya Kita coba pindahkan Negative tester Pada rangkaian Horizontal Di Pendingin Coba pindahkan Kalau sama Nanti gejalannya Berarti Ada bagian Di rangkaian Horizontal itu Yang bermasalah Atau ada Bagian yang putus Sehingga Tegangannya Terbalik Harusnya dia Tegangannya Positif Ternyata Multitesternya Yang terbalik Ini Kabelnya Kita balik dulu Ya Kita Kacau Sudah Nah, sekarang Kita ulang Nanti Kita coba Ternyata Multitesternya Tadi Penempatan Negative tester Itu di positif Positif tester Di negative Sehingga Tegangannya Terbalik Jadi Hati-hati Nanti Pemasangan Multitester Kabelnya Itu harus Pas Yang merah Di positif Negatif Di Hitam Sekarang Kita ukur Kembali Kita coba On Nah Ternyata Ada tegangan Kita bisa Lihat Berapa Tegangannya Sekitar 110 Volt Jadi Tegangannya Sekitar 110 Volt Berarti Perseratan Pertama Dipenuhi Dan ada Tegangan 110 Volt Perseratan Yang kedua Ada Tegangan Pada bagian Output Flyback Nah Outputnya Flyback Untuk Mengetahui Output Flyback Itu Perhatikan Transistor Horizontal Outputnya Tadi Transistor Horizontal Outputnya Itu Yang pakai Pendingin Sini Kemudian Ada Tiga Kakinya Atau Kakinya Yang ini Ini Kolektornya Ini ada Basis Ada Emitter Ingat Untuk Mengetahui Basis Kolektor Emitter Dari Transistor Horizontal Output Karena Menggunakan Transistor Switching Ini Tipenya NPN Apabila Diberhatikan Dari Depan Bagian Sebelah Kiri Ada Basis Dengan Kolektor Yang Tiga Itu Adalah Emitter Berarti Output Playback Itu Yang Berhubungan Dengan Kaki Kolektor Transistor Horizontal Output Berarti Yang ini Output Playback Kita Lihat Perseratan Kedua Harus Ada Disini Tegangan Sebesar 110V Nah Ternyata Masih pengukurannya Sekitar 110V Perseratan Kedua Dipenuhi Selanjutnya Perseratan Ketiga Adalah Harus Ada Tegangan 110V Pada Kolektor Transistor Horizontal Output Nah Ini Tadi Kolektor Transistor Horizontal Output Tegangan Sebesar 110V Ternyata Ada Juga Oke Perseratan Ketiga Dipenuhi Perseratan Keempat Adalah Ada Sinyal Sebesar 0 Sampai 2V AC Karena Sinyal Itu Bolak Balik Berarti AC Pada Basis Transistor Horizontal Output Nah Ini Basis Nah Ini Basis Kolektor Inventor Karena Dia AC Karena Tegangan Yang disini AC Maka Posisi Selektor Suite Yang tadinya Dari DCV Dipindahkan Ke ACV Nah Posisi Yang kita Pilih Adalah ACV 10V Kenapa Di 10V Karena Tegangan Yang Akan Diukur Disini Sekitar 0 Sampai 2V AC Berarti Supaya Pengukurannya Akurat Atau Mudah Terbaca Di Jarum Di skala Penunjukan Jarum Multimeter Kita Pilih AC 10V Oke Kemudian Kita Ukur Di Basisnya Letakkan Dulu Jadi Letakkan Dulu Multimeter Kabel Testernya Pada Titik Yang Diukur Baru Di On Sackler Kita On Sackler Sekarang Ya Ada ya Kita Perhatikan Sekali Lagi Ada Ini Kalau saya Off Kan Tidak Ada Kalau saya On Ada Berarti Ada Sinyal Di Basis Transistor Horizontal Output Oke Sekarang Perseratan Yang Ke Ini tadi Pertama Kedua Ketiga Keempat Ya Keempat Sudah Sekarang Kelima Perseratan Kelima Adalah Ada Tegangan Kerja Pada Transistor Horizontal Drive Nah Tegangan Yang Tegangan Colektor Transistor Horizontal Drive Itu Diperoleh Dari Trafo Horizontal Drive Nah Berarti Perseratan Yang Kelima Adalah Harus Ada Tegangan 25 Volt Atau 24 Pada Input Input Trafo Horizontal Drive Nah Berapa Volt Tegangannya Disini Itu Sekitar 25 Volt Berarti 25 Volt DC Berarti Selektor Switch Kita Letakkan Pada Posisi 50 Volt Jadi Jangan Digunakan Mengukur Tegangan Ketika Masih Ada Di 10 Volt Seperti Yang Saya Lakukan Tadi Itu Cara Yang Kurang Tepat Jadi Sebaiknya Dipindahkan Baru Diukur Walaupun Tidak On Ini Tadi Biasanya Masih ada Tegangan Tersimpan Sekarang Kita Coba Ukur Tegangan Input Dari Trafo Horizontal Drive Ini Ternyata Tegangannya Ada Sekitar 25 Volt Ini Tegangan 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 Tersimpan Pada Elektrolit Kondensator Atau Elko Berarti Ini Kemungkinan Besar Elko Di Bagian Horizontal Drive Itu Nanti Bisa Diperiksa Elko Yang Digunakan Filter tegangan 24 nya dan ini tersimpan terus oke tapi ini perseratan untuk bekerjaan, ada perseratan selanjutnya adalah output trafo horizontal drive harus ada tegangan juga di outputnya, ini tetap ada walaupun tidak on, karena tersimpan di elektrodi kondensator kemudian perseratan ke 7 atau selanjutnya ada tegangan pada kolektor transistor horizontal drive kolektornya itu di kaki tengah kaki tengahnya disini nah, ternyata tidak ada tidak ada ya saya ulang kita telusuri dulu yang mana transistor horizontal drive nya kita telusuri ini ini ya kita ukur di kolektor nya nah, ada kita 25 pot nah, ternyata ini bukan ini yang tadi ini bisa juga digunakan tapi tidak ada komponen disini berarti bukan ini yang digunakan yang digunakan adalah kaki yang disini ini ada tegangan sekitar 25 pot oke, yang terakhir ada belum yang terakhir ini perseratan selanjutnya ada sinyal pada basisnya transitor horizontal drive sinyalnya itu ini berasal dari horizontal oscilator nah, kita coba letakkan lagi posisi selektor nya pada 10 volt AC 10 volt AC nah, ini belum ini terlewat kita letakkan di 10 kemudian diukur sinyal yang ada pada basis berarti yang ini ya oke, kita coba ada 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 sinyalnya kemudian yang terakhir kita telusuri ini yang masuk ke IC yang masuk ke IC ada ini keluaran dari horizontal oscilator ada sinyal yang keluar pada rangkaian horizontal nah karena semua perseratan mulai dari perseratan pertama sampai perseratan terakhir baik yang berupa tegangan DC maupun tegangan AC yang berupa sinyal ada semua berarti kesimpulannya adalah yang bermasalah adalah kelebih jadi seharusnya ada tegangan tinggi yang keluar pada tabung anoda tabung gambar disini ketika perseratan semua perseratan bekerjaannya rangkaian horizontal dipenuhi tapi ternyata tidak bekerja tidak ada tegangan tingginya coba kita tes ulang nah tetap tidak ada tegangan tinggi berarti yang bermasalah kemungkinan besar adalah playback oke, demikian cara mengukur tegangan yang ada pada rangkaian horizontal terima kasih